Buya Yahya menjawab Yang pertama mengkondok sholat yang tidak khusuk Yang kedua mengkondok sholat yang lalu Yang ia tahu kalau ia telah melakukan sesuatu yang membatalkan sholat Beda antara pertama dan kedua Yang pertama dengan ketidak khusyuan tidak perlu dikondok Dan tidak harus tidak boleh dikondok Karena mengkondok itu harus ada jelas sebabnya Kalau hanya karena tidak khusyuan nanti dikondok Orang tidak akan berakhir mengkondok Karena kondoknya pun juga bisa saja tidak khusyuan berantakan Lalu kapan dia ngerjain yang lainnya Ada pun ketidak khusyuan di dalam sholat Ingat, bukan dikondok Ketidak khusyuan di dalam sholat dijabr Ditambal, ditutup dengan qobliyah, ba'ziyah yang diacarkan Dan Nabi menyebutkan itulah untuk menyempurnakannya Maka jangan mengkondok sholat yang tidak jelas Kalau itu harus dikondok Jadi tidak ada mengkondok sholat yang gara-gara tidak khusyuk Waduh, kondok semuanya nanti Tidak ada Dan tidak dianjurkan Dianjurkannya melakukan sholat sun Bukan mengkondok sholat yang kurang khusyuk Yang kedua Kalau kita ingat Sholat yang ada sesuatu yang kita lakukan di dalam sholat tersebut Dan itu membatalkan Maka itu harus dikondok Misalnya, bila pun kita belum tahu Misalnya, waduh saya tidak tahu Kalau membaca fatah itu wajib Waktu itu salah sholat 5 tahun tidak pakai fatah Ya kondok 5 tahun Karena apa? Menurut keyakinan anda Dan benar anda melakukan hal tersebut Seperti itu Jadi kalau anda melakukan sesuatu yang membatalkan Cuma bedanya anda kan tidak dosa waktu itu Kenapa? Anda belum mengerti Dan sekarang sudah mengerti kondok Kalau ini kondok mengkondok Karena Sesuatu yang dilakukan Yang itu bisa dianggap membatalkan sholat Ada kondok Tapi kalau tidak khusyuk, tidak kondok Maka kalau tidak khusyuk dalam sholat Ditambah dengan kobliyah, baktiyah Dan sholat-sholat sunnah yang lainnya Seperti itu Wallahu a'lam iswa Selamat menikmati 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 Selamat menikmati